Sementara itu pemirsa, jajaran Polres Banggai meringkus 18 tersangka pelaku kejahatan curanmor dan 13 pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Tindakan kriminal yang diungkap terjadi pada masa pandemi COVID-19 kurun waktu April hingga awal Juni 2020. Pandemi COVID-19 ternyata tidak banyak berpengaruh pada perbuatan kriminal terutama untuk kasus curanmor dan narkotika. Dalam tiga bulan terakhir, jajaran Polres Banggai mengungkap sejumlah tindakan kriminal yang relatif tinggi untuk kasus curanmor dan narkotika. Dalam pengungkapan kasus menonjol sejak April hingga Juni 2020, Polres Banggai meringkus 18 tersangka pencurian sepeda motor dari 15 laporan dengan barang bukti 19 unit sepeda motor. Sedangkan pada kasus lainnya, 13 tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu diamankan bersama barang bukti 89 saset dengan berat 62,31 gram. Para pelaku masih ditahan di Mapolres Banggai dan terancam hukuman berat dalam Undang-Undang Narkotika. Dari 18 pelaku curanmor, tiga di antaranya yang telah berstatus narapidana dibebaskan berkat asimilasi COVID-19 dengan enam tersangka adalah residivis kasus serupa. Tim Liputan TVRI, Sules Tengah melaporkan.